Peralih ke informasi selanjutnya, dipecat dari Partai Amanat Nasional tidak membuat Wanda Hamidah kecewa. Setia dengan cita-cita reformasi adalah alasannya dukung pasangan Capres rival partainya. Wanda Hamidah tak kecewa dengan pemecatan dirinya dari Partai Amanat Nasional. Ia menyadari akan ada konsekuensi saat memutuskan memberi dukungan untuk pasangan Jokowi JK. Saya sedih, tapi sekali lagi saya tidak kecewa. Saya lebih kekecewaan terbesar saya karena saya merasa ada oligarki dan politik yang berusaha merampas suara rakyat. Sesuai keputusan Rakernas PAN pada Mei 2014, partai ini mengusung pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa sebagai pasangan Capres dan Cawapres. PAN menilai Wanda tidak tertip partai dan tidak konsisten dalam memperjuangkan gagasan partai. Tentu keputusan tersebut mengikat dirinya juga dan ketika itu tidak dilaksanakan konsekuensinya adalah mulai dari yang teringan sanksi sampai kepada yang terberat pemecatan. Wanda Hamidah menjadi kader PAN sejak tahun 1998 dan ia mengundurkan diri sebagai caleg PAN April 2013 silam. Setia sebagai kader PAN sejak awal reformasi, Wanda merima surat pemecatan dari DPP PAN hari Jumat lalu karena mendukung Jokowi JK. Wanda tak sendiri. 24 Juni silam, partai Golkar juga memecat tiga kadernya, yaitu Poempida Hidayatullah, Nusron Wahid, dan Agus Gumiwang. Surat pemecatan dikeluarkan karena tiga kader partai tersebut berbelok mendukung pasangan Jokowi JK. Padahal partai Golkar tergabung dalam koalisi Prabowo-Hatta. Tim Liputan melaporkan untuk NET.